Bapak Ibu Saudara Saudari Umat Allah yang dikasihi Tuhan Salam sukacita bagi kita semua pada renungan harian Hari Jumat Pekan Biasa yang ke-18 Saudara Saudari Nabi Nahum dalam bacaan pertama tampil Menubuatkan kehancuran Niniwe, Ibu Kota Asyur Niniwe yang hebat itu akan hancur oleh kejahatannya sendiri Nubuat ini menjadi peringatan juga untuk bangsanya sendiri yakni Israel Jika kejahatan masih bercokol atas bangsa Israel Maka Israel akan mengalami kehancuran Saudara Saudari Bapak Ibu Umat Allah yang dicintai Tuhan Yesus menuntut secara amat radikal Bahwa setiap orang yang mau menjadi muridnya Mengikuti dia Harus memikul salibnya Jalan yang harus ditempu adalah pengingkaran diri Setia memikul salib Sebab hanya melalui jalan itu dan cara itu Setiap murid dapat mengalami dan memahami Serta menghayati kehidupan sejati Dan kebahagiaan sejati Di dalam dan bersama Yesus Saudara Saudari yang terkasih Kita dapat merenungkan dua poin Dari bacaan-bacaan suci hari ini Yang pertama mari kita membangun ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Yang setia kepada Allah akan memperoleh keselamatan Dan yang tidak setia akan mengalami kehancuran Kedua Marilah kita menelusuri relung hati kita Untuk menemukan dan mengalami kasih Allah bagi hidup kita Sehingga kita mampu mengikuti Yesus Dalam jalan penyangkalan diri Dan setia memikul salib Semoga Tuhan memberkati kita semuanya Amen Terima kasih telah menonton!